Hai pek hari sangat menit Eh, mengharap gak banyak Apa ini suruh? Suruhnya gak pasti Koko-koko Udah gak tahu Jangan lupa gitu Lalu langsung babaknya Wah, ngitulnya mas Totok ngitulnya mas Totok ngitulnya Totok ngitulnya Nah, tinggal Wah Lalu langsung adik selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 3 3 ceri 1 2 selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati karena hitungannya tambah copnya juga instalasi perkabelannya juga beda harganya selisih sekitar Rp200.000 oke, ini sudah kita sambungkan grounding ini loh grounding, oke kita bawa tangga masih untuk naik-naik ini kita bentangkan dari tower nanti langsung kita bentangkan ke ujung tenda ini ke ujung tenda nanti kita seberangkan ke sini masuk ke dalam, ke operator jadi kita tidak ada kabel yang berseliwaran di jalanan seperti ini ini memang belum kita naikkan kemarin malam cuma untuk penerangan waktu kita loading perkabelan kita rapikan masing jadi kita bentangkan di tower jadi kabel yang menyeberang ke area jalan seperti ini tidak jadi tidak ada kabel yang menyeberang ke area jalan seperti ini tapi kalau kabelnya misalkan ke arah sana itu tidak masalah kalau menyeberang seperti ini melintang di tengah jalan lorong ataupun kerucut tenda itu pantangan buat kita karena sangat beresiko dan juga mengganggu jalannya para tamu dan sebagainya bisa nyangkut alias nyandung jangan sampai kabelnya seperti ini selain tidak rapi juga sangat beresiko sekali apalagi itu kabel audio nanti bisa saja sound kita gerak-gerak kalau kabel sedrum malah bisa beresiko yang lebih fatal makanya untuk perkabelan kita harus aware kita harus treatment sebaik mungkin jadi kalau bisa kita rapikan serapi mungkin pindahan saya hati-hati-hati diamankan dulu fotonya mas nah kita amankan dulu fotonya setelah kita nanti selesai pasang kabelnya nanti kita tata kembali untuk foto priwetnya rapik norul yuk mas dilangi mas kita semerawut kayak gerandong kita harus menjaga kerapian mas ya sebenarnya tidak masalah juga ketika ini di bawah ada gombiuk hanya seperti ini ada talinya rafia yang semerawut seperti ini tidak apa-apa kalau kita posisi di bawah tapi kalau kita bentangkan di atas itu semerawut masih kelihatan kurang rapi kita pecinta kerapian jadi kalau bisa segala sesuatunya harus rapi bang lima gimana bang lima tetap semangat ya sip masih sampai jumpa di video sampai jumpa di video Terima kasih.